Halo guys, ketemu lagi dengan Omora di Automode Channel Hari ini Omora akan memberikan suatu informasi yang menarik ya Mengenai sistem atau mendetek sistem elektrik yang ada di Nissan Almera Tanpa menggunakan alat-alat ya Jadi hal ini berguna untuk mengetes kinerja elektrik kalau dari mobil kalian itu bekerja dengan normal Bagaimana caranya? Jangan di skip videonya, kita akan coba untuk memberikan informasi tutorial Bagaimana cara menggunakannya atau mengaplikasikannya ke Nissan Almera Dan informasi ini Omora dapatkan dari rekan kita ya Owner dari Sun Auto di Cipondo Kalian bisa lihat link originalnya ada di atas Untuk penggunaan atau pengetesan di Nissan Levina Nah sekarang Omora akan coba tes tips ini menggunakan Nissan Almera Apakah terbukti bisa diaplikasikan atau tidak Oke rekan-rekan kita akan lanjut ke posisi mobil ya Nah bagaimana caranya itu sangat simpel ya Tanpa menggunakan alat-alat elektronik Jadi hanya menggunakan bawaan aslinya ya Jadi posisi kontak kita pertama Posisi on Lakukan dengan cukup cepat ya Cermat ya Ini posisi on Posisi on ya Setelah itu lakukan metode kedua itu adalah Memoncet switch pintu sebanyak 10 kali Kita lakukan ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Setelah itu off Setelah itu on Nah langsung wipernya jalan Pertama itu adalah wiper Wiper itu nanti akan posisinya low dan ke high Nah setelah wiper kita akan lanjut ke kinerja electrical lampu Setelah shine nanti dia lanjut ke lampu Padahal omornya tidak ada di dalam untuk menaikan tuas low sama high nya ya Setelah lampu dia akan lanjut ke clutch Ya magnet clutch dari kompresor ya kalau tidak salah Nah setelah itu dia lanjut ke kipas radiator Dari yang low ke high Dari yang low ke high Nanti lanjut lagi ke metode wiper Dan itu akan berulang selama lima kali Tapi dari semua prosesnya Apabila rekan-rekan mengalami kendala di satu sisi Ya di satu sisi saja berarti ada kendala di proses itu Misalnya lampunya tidak nyala Lampu shine tidak nyala atau lampu high nya tidak nyala Berarti ada kendala di kinerja electric lampu Atau clutch atau kipas ya kipas radiator Nah bagaimana untuk meng-cancelnya itu sangat mudah sekali Jadi kalian masuk ke kabin Ya proses itu kipas tuh lagi proses Nah setelah itu tinggal di off-ending aja Kita proses yang kipas dulu lewat Kita off Lock Terus kita on Ya Tidak ada lagi kinerja dari perintah Untuk mendeteksi electrical Jadi posisinya off Jadi membatalkan perintah sebelumnya ya Jadi tinggal sudah proses normal kembali Jadi seperti itu Oke Mungkin seperti itu tutorial untuk mendeteksi Kinerja electrical dari mobil Nissan Almera Tapi menggunakan Atau tanpa menggunakan modul-modul electrical lainnya Hanya menggunakan sistem otak yang ada di Nissan Almera Jadi mobil Nissan Almera ini tidak kalah dengan Abang-abangnya seperti Nissan Levina Ya Serena maupun X-Rail Jadi perangkat dari otak atau Echu yang ada di Nissan Almera Sangat bisa mumpuni Membaca, mendeteksi Kinerja electrical yang mungkin bermasalah Jadi istilahnya mendeteksi Bini lah Jadi kalau ada yang kendala-kendala Kita bisa mendeteksi Oke mungkin seperti itu tutorial dari Omura Mengenai informasi mendeteksi electrical ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Bila menyukai video ini Dan jangan lupa juga share video ini Bila bermanfaat Kerekan-rekan Nissan member Almera ya Dan jangan lupa juga subscribe Channel Otomor di Youtube Dan jangan lupa juga Ketik komentar Mungkin ada saran-saran dari rekan-rekan Atau metode-metode apa saja Yang bisa kita kembangkan Untuk berbagi ilmu di Nissan Almera Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa tetap semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax